Paman Putin mengungkap saatnya dunia menemui titik baliknya dan lepas dari kontrol negara-negara barat. Dengan hadirnya dirinya, Joby dan akhirnya akui kekalahannya. Sahabat bagi-bagi, kekacauan dunia saat ini terjadi karena konflik dua raksasa. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat dan saingan ketatnya, Rusia? Di mana terjadi lonjakan energi dunia dan kekacauan-kekacauan lainnya juga meningkat. Seakan-akan seperti retakan lempengan gunung Merapi yang bersautan mematik gelombang-gelombang besar lainnya. Kejadian ini bahkan membuat negara sekelas Amerika Serikat pun di berita terbarunya gagap menangani situasi krisis energi di negaranya. Yang membuat agensi EE mempertanyakan keputusan bantuan ke Ukraina sudah mubasir. Lantaran bisa dipastikan Ukraina telah kalah total. Gelombang gerakan Ormas PP ini atau pasukan Paman Putin telah mendeklarasikan kemenangannya atas Barat. Pada pidato yang disampaikan Presiden paling kontroversial abad ini, Putin mengatakan bahwa negara-negara Barat telah salah mengelola ekonomi global. Dan seluruh dunia sekarang membayar harga untuk ketidakmampuan mereka. Dalam pidato sambutan kepada para peserta Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg yang dihadiri lebih dari 2.700 pemimpin bisnis, termasuk juga lebih dari 1.000 CAO. Pemimpin Rusia paling eksternik itu telah mencatat bahwa situasi itu terjadi pada titik balik bagi umat manusia dan kemenangan bagi dunia. Putin juga mengatakan, kesalahan bertahun-tahun yang dibuat negara-negara Barat dalam kebijakan ekonomi mereka dan sanksi tidak sah telah menyebabkan gelombang inflasi global. Gangguan rantai logistik dan manufaktur yang sudah mapan, lojakan kemiskinan dan defisit makanan. Dia juga meramalkan, dekade saat ini akan menjadi bagi Rusia untuk menegaskan kedaulatan ekonominya dengan membangun infrastruktur dan basis manufaktur, berinvestasi dalam keterampilan para pekerjanya dan menciptakan sistem keuangan yang independen. Menurut Putin, ekonomi Rusia akan tetap terbuka untuk dunia yang lebih luas. Dalam pertemuan itu, dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan Rusia menahan tekanan dan upaya Barat mengisolasi Moskow secara diplomatik dan ekonomi dari seluruh dunia. Amerika Serikat dan sekutunya memperlakukan serangkaian sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia setelah Moskow melancarkan serangan militer terhadap Ukraina pada akhir Februari lalu. Banyak negara non-barat termasuk kekuatan ekonomi seperti China dan India telah menolak bergabung dengan kampanye tekanan pada Rusia. Dan ternyata, deklarasi itu pun diamini oleh Joe Biden bahwa dirinya gagal dalam mengatasi krisis energi untuk negaranya. Sahabat bagi-bagi, Joe Biden ternyata telah deklarasikan Amerika Serikat Darurat Energi dan ujung-ujungnya salahkan Rusia untuk beragam krisis. Dia mengatakan keamanan nasional dan kualitas hidup terancam oleh potensi kekurangan pasokan listrik. Dia menyalahkan Rusia atas krisis lain dengan mengatakan negaranya mungkin tidak dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Dia juga menyalahkan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan membuat Biden menerapkan undang-undang produksi pertahanan. Keadaan ini ternyata memperburuk situasi krisis ekonomi yang sedang Amerika hadapi. Karena resesi besar negara tersebut yang membuat banyak warganya mengeluh. Bahkan, King Narto berpendapat bahwa anggaran ratusan triliun itu kurang masuk akal bila untuk memasuk persenjataan ke Ukraina untuk melawan Rusia yang akhirnya memperlambat situasi di Amerika sendiri apalagi dunia. Mending duitnya untuk bantuan kemanusiaan atau untuk atasi resesi Amerika itu sendiri. Sahabat bagi-bagi, keadaan yang membagongkan ini, King Narto analisa justru akan makin memperparah Amerika Serikat itu sendiri. Di mana jutaan pengungsi di Eropa akan menjadi PR besar bagi Amerika Serikat dan Barat. Di balik krisis yang sedang mereka hadapi, ujung-ujungnya mereka nanti akan memainkan peran pahlawannya tapi bila anggaran itu ada untuk para pengungsi di Eropa pas ke konflik Ukraina ke depannya. Sahabat King Narto, bila Rusia dan China pintar, silakan dominokan saja Amerika Serikat. Buat konspirasi dan rusuh di sana. Maka, seumur hidupnya, Amerika Serikat akan mendapatkan krisis terparah untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tentu dengan strategi yang mereka lakukan untuk mengkaoskan negara-negara lain. Jika King Narto yang diangkat jadi intelijennya, pasti King Narto akan buat baser-baser cekatan kayak di Indonesia untuk aduk domba di tubuh Amerika Serikat. Atau Rusia bayar saja baser-baser kita untuk pindah di sana karena Indonesia tidak butuh baser-baseran yang kita butuhkan hanya kesatuan Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang setia. Dan King Narto yakin bagi kalian yang menyukai channel ini pasti orang-orang dewasa yang matang pikirannya. Merdeka! Jura! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton